Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali berjumpa dengan saya Semenu Arief Dari Forum News Network Hari ini kita tanggal 1 Oktober ini adalah Peringatan Hari Kesakian Pancasila Dan kemarin itu G30 SPK Kita diminta untuk memasang bendera setengah tiang Saya pikir banyak yang lupa Saya sih lihat di tangga kiri kanan Tidak banyak yang kemarin pasang bendera setengah tiang Dan kemudian juga hari ini pasang bendera penuh Tapi kalau Anda lupa Itu saya kira wajar saja Karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita sendiri juga Ternyata bukan hanya lupa tapi dia salah Dia itu menyampaikan tidak tuh Peringatan Hari Kesakian Pancasila Pada tanggal 30 September Bukan pada tanggal 30 September Tanggal 1 Oktobernya Nah soal ini saya akan ajak Anda ngobrol kembali Dengan seorang pengamat Dunia Pendidikan Indra Karismi Aji Mas Indra kabar Mas Kabar baik Mas Alhamdulillah Selamat Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1 Oktober ya Jangan salah ya 1 Oktober Saya tadinya ragu-ragu Mau ngajak Anda bicara lagi Karena kemarin Anda baru kritik keras terhadap Pak Nadiem Jadi kalau sekarang Anda kritik keras lagi Nanti Anda dianggap hatersnya Pak Nadiem Kan gitu Mas Indra Saya dari atasnya haters Mas Sudah level kadrun Sudah level kadru Kadrun seksi katolik Anda ya Kadrun varian katolik kan Varian katolik Sudah nggak apa-apa nasib Anda Nasib kita semua yang jadi Yang kritik Sebenarnya kita oposisi itu Kok di Indonesia jadi negatif ya Pak Nadiem Dan negara demokrasi itu Oposisi itu halus ya Mas Itu yang saya juga kadang-kadang bingung Dengan masyarakat kita ya kan Kan harusnya Kalau kita sadar Pemerintah itu kan adalah Utusan kita Yang kita bayar loh Kan begitu Yang kita utus Kita tugaskan Untuk ngurus negara ini Ya artinya kita kan juga Wajib malah mengawasi Yang nggak benar kita ingatkan Ya kan Dan juga Mereka juga Nggak butuh kita puji-puji Nggak butuh kita ini Karena tugasnya bukan-bukan ke sana Kecuali mereka nggak dibayar Mereka itu volunteer Bolehlah kita puji-puji Kita ini Kita betul-betul bayar pajak Naik terus lagi pajaknya Ya Nah sekarang kita Yang ngomongin tadi Soal hari kesayangan Pancasila yang saya singgung Ternyata Itu Saya Anda kirimi juga Videonya ya Videonya Saya juga Kita kejut Karena Betul Saya coba simak Pidatunya Pak Nadiem Itu pidatunya Ini apakah terlalu kecepatan Tadinya saya juga gitu ya Peringatan hari pidato Peringatan hari kesakitan Pancasila Itu pada 30 Oktober Atau Atau apa gitu Tapi ternyata Kemudian dari data Anda Juga menunjukkan Konsisten gitu ya Dilakukan oleh Pak Nadiem Dalam 3 tahun terakhir ya Nah terus terang Saya yang pertama kali Menyadari kemarin Kaget Karena Lihat di Youtubenya Kemendikbud Tiba-tiba Ada pidato Hari kesaktian Pancasila Dan di pembukaan Itu di frame pembukaan Ditulis pidato Hari kesaktian Pancasila Tanggal 30 September Saya garuk-garuk kepala dulu Ini mas Ini memang Kita sudah berubah Sejarahnya Atau gimana Kan begitu Saya coba tanya Teman-teman dulu Ini saya yang salah Apa gimana sih Ternyata semua Iya nih Ini kok menteri kita Ngawur kan begitu Ini salah tanggal Kemudian ternyata Kita mengecek Tiga tahun belakangan ini Saat beliau sudah menjabat Ternyata memang semuanya Pidato Tanggal 30 September Jadi saya berpikir Wah benar-benar Ini menteri kita Gak tahu sejarah Atau memang Merayakannya Di tanggal 30 September Dia Lebih baik Saya dong mas Kalau tanggal 30 September Itu kan kita Seperti saya singgung tadi Diminta untuk Pasang bendera Setengah tiang Karena ada Pahlawan revolusi kita Yang gugur Pada tanggal itu Kalau orang Indonesia Indonesia kan harusnya Bendera setengah tiang Kan begitu Kita tahunya begitu Karena Ya terlepas Kontroversinya Tapi kan disitu Ada tujuh Nyawa orang Indonesia Yang hilang Dan dibuang Di lubang buaya Dan itu kita Wajib berduka Kita memperingatinya Kan itu Jadi 30 September itu Kita berduka 1 September Kita merayakan kemenangan Karena Tujuh Itu ditemukan Kemudian RRI Kita rebut kembali Dan banyak hal Makanya disebut Ketak-Ketak Pancasila Nah ini Menteri kita Ternyata Tanggalnya salah Kan gitu Nah ini kita Saya juga bingung Kami semua bingung Ini memang Tidak tahu Atau sengaja Kan gitu Mudah-mudahan Karena tidak tahu Karena kan Beliau juga mengatakan Waktu pas dilantik Mas Gilal mengatakan Saya ini Tidak tahu Masa lalu Saya hanya tahu Masa depan Wah Konteksnya juga sih Ternyata Tidak tahu nih Sejarah Kesaktian Pancasila Seperti apa Tapi kalau posisi BIO sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan Itu Kok kayaknya Bahaya ya Bukan gini Kalau soal Tidak tahu Oke boleh Pak Nadiemnya Tidak tahu Walaupun itu Sebenarnya juga Tidak pantas Tidak layak Soal Menteri Pendidikan Tidak tahu Soal sejarah Bangsanya sendiri Tapi kan banyak Sekali tem Di situ Pertanyaan saya Ini justru Kalau saya Pertanyaan akal saya Ini memang Ada sengaja Menjerumuskan Pak Nadiem Atau sengaja Orang Kemudian berpikir Tentang kalau Memutar sejarah Karena kemarin Kita sempat ribut Tentang tokoh Kamus Kamus sejarah Yang dimengatkan Banyak nama-nama tokoh PKI Dan nama-nama tokoh Pejuang Terutama kalangan Islam Itu dihilangkan Mas Indra Jadi menurut saya Ini jadi serius juga Pertanyaannya Ya Memang Perbincangan kami Para aktivis Juga ada beberapa Kemungkinan kan Kemungkinan Ini berhubungan dengan 400 tim bayangan Yang anak muda Yang mungkin juga Tidak tahu Sejarah Indonesia Terus kemudian Orang-orang yang tahu ASN-nya Yaudah Kita kerjain deh Kita jermusin aja Bisa jadi begitu Atau ya memang Beliau Merasa Saya sudah ketemu Berapa kali Dalam dilapan Beliau ini memang Orang yang Cukup sombong Jadi ya merasa Ya generasi Millenial itu kan Tipikal generasi Yang sombong Karena merasa Cukup belajar Dari internet Semuanya udah ada Gak butuh orang lain lah Semuanya ada Ini kan tipikal Generasi yang demikian Bisa jadi Beliau merasa Ya udah pokoknya Saya bikinnya sekarang Ya sekarang Bodo amat Orang lain Mau ngomong apa Itu yang Yang bahaya Dan memang Banyak bahaya-bahaya lain sih Mas Sebetulnya Kalau kita juga Menghubungkan dengan Erosis di Knas Itu kenapa kami-kami Para aktivis Menolak untuk Masuk role Prioritas Di Naska Akademik Itu jelas-jelas Tertulis Kalau profil Pelajar Pancasila Tidak diturunkan Secara eksplisit Dari sila-sila Pancasila Ngamur kan Gimana Profil pelajar Pancasila Tidak diturunkan Dari sila-sila Pancasila Ini mau diturunkan Dari mana Makanya kita Cuka bercanda Wah ini memang Kemampuan matematika Kita buruk Pancasila-silanya Lima Profilnya ada Enam Jangan-jangan Salah hitung Tapi sebetulnya Ini hal-hal Mendasar Yang kita Bukan ingin Membuat keributan Bukan kita Anti perubahan Tapi justru kita Harus meluruskan Kembali Nilai Nilur Pancasila Dimana memang Pancasila Pancasila itu Berada di tengah Tidak ke kiri Tidak ke kanan Kita selalu Berada di tengah Jadi kita Ngambil yang Bagus dari kanan Membuang yang Buruk dari kanan Kita Tidak ke kiri Tidak mengambil Hanya yang dari kiri Tapi membuang Yang buruk dari kiri Pancasila itu kan Pada dasarnya itu Tapi ini kan Sekarang ini Yang jadi bahayanya Menurut saya ya Kalau Sampai kemudian Seorang menterinya aja Tidak paham sejarah Seperti itu ya Dan kemudian Implementasinya Jadi Menghasilkannya Ngawur-ngawur tadi Itu kan sangat Sangat berbahaya sekali ya Dan kita tahu Sekarang ini kan Hasil survei Misalnya menunjukkan Betapa Bahwa sekarang Generasi sekarang ini Mayoritas mereka Sudah tidak tahu lagi Soal peristiwa K30-FPK Apalagi kemudian ditanya Apakah PAK Ia akan bangkit Kembali mereka semakin Tidak percaya Generasi-generasi tua Di atas kita Yang masih Setiap tanggal 30 September Moringati itu Itu banyak diketawain loh Sama anak-anak sekarang itu Ya betul Memang Memang itulah Dan Dan juga Mungkin banyak Pemirsa Herzl-Moboen FFN Yang juga belum tahu ya Kalau di desain Erosis di Ignas Pelajaran sejarah Itu juga dihapus Jadi memang 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 Ada upaya Secara masif Untuk Ya sejarah itu Tidak penting Yang penting Masa depan Ini yang Menurut kami Yang disebut Generasi tua ini Justru Kita harus belajar Dari sejarah Supaya Masa depan Lebih baik Tidak bisa Hanya 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 melihat Masa depan Tidak melihat Apa yang sudah terjadi Semua harus Berdasarkan sejarah Tujuan belajar sejarah Kan itu Bukan Bukan sekedar Menghafalkannya Kan begitu Tapi justru kita Mempelajari Apa yang terjadi Di sejarah Supaya Tidak terulang lagi Termasuk Sampai sekarang Bangsa ini Masih mudah Diadu domba Itu berarti Kita belum pernah Belajar sejarah Kan gitu Karena dari dulu Sampai sekarang Bangsa ini Mudah sekali Diadu domba Ini Supaya kita Dapat Pembanding Mas Indraya Anda kan juga Pernah sekolah Di Amerika Bukan hanya Pak Nadiem Di sana Bagaimana Sistem pendidikannya Apakah Sejarah ini Masih Menjadi Salah satu Baca pelajar Yang lagi Belajar Atau tidak Dari pengalaman saya Ini beberapa kali Saya ke Amerika juga Dalam event-event Tentu Saya ketemu Dengan beberapa Anak-anak Sekolah Dasar Yang diajak Ke museum-museum Sejarah Misalnya ketemu Museum Tetraan Bahkan Perang Vietnam Dan sebagainya Mereka ketemu Dengan para Tetraan-teterannya Berdiskusi Seperti itu Saya pernah juga Misalnya berkunjung Ke rumah Dari Martin Luther King Di Di Atlanta Itu juga Banyak sekali Anak-anak itu Sejak kecil Dikenalkan oleh Guru-gurunya Resumlah di sekolahnya Apakah Di saat mata pelajaran ini Masih ada ya Mas Kalau di Amerika Justru sejarah itu Satu hal yang sangat penting Jadi Salah satu Mata pelajaran wajib Di Amerika itu Bahkan ada dua Ada Ada US History Jadi sejarah Amerika Ada juga World History Sejarah dunia Itu Itu dua-duanya Wajib Dan Memang Amerika itu Salah satu Negara yang Kalau kita bicara Ya juga dengan Sejarahnya Mereka betul-betul Ingin preservasi Apa yang sudah terjadi Sebelum-sebelum aja Makanya juga Satu hal yang umum Anak itu Diajak ke museum Belajar tentang Declaration of Independence Sejarah Presiden-Persiden Amerika Apa yang sudah dilakukan Itu Menjadi hal yang umum Itu di Amerika Nah Yang Menghapuskan pelajaran sejarah Itu adalah Australia Gitu Negara Australia itu yang Yang salah satu negara yang Sudah menghapuskan pelajaran sejarah Nah kebetulan Eselon satunya Kemendikbud Yang sekarang Yang berurusan dengan Kurikulum Itu lulusan Australia Gitu Jadi Keliatannya Mau ngambil Arah yang kesana Ya kan Menganggap Wah udah ada internet Ngapain Ada pelajaran sejarah Kan cukup baca di Google Aja kan Di Googling Udah muncung Tapi Menurut saya Gak cukup Karena kita Belajar sejarah itu kan Lebih bagus Malah kita bisa mendengar Apa yang Yang dirasakan Orang-orang dulu Bagaimana Tahun 65 Tahun 66 Bagaimana Mencekamnya Era itu Ekonomi Begitu jatuh Dan Dan saya ini agak Was-was nih Mas Jangan-jangan Bentar lagi Bisa terulang itu Dengan kondisi Ekonomi kita Dengan kondisi Politik kita Yang seperti sekarang Dan kita bisa Dimainkan dari luar lagi Kita diadu dombal lagi Sebetulnya Global politik Yang bermain Itu pentingnya sejarah Oke Saya mundur sedikit Tadi Anda menyebutkan Australi menghapuskan Pertimbangannya apa ya Australi menghapuskan Pelajaran sejarah Ya mereka sih Merasa Pelajaran sejarah itu Gak perlu lagi Dalam bentuk Mata pelajaran Karena cukup Cukup ya Mau cari sejarahnya siapa Tinggal Tinggal ketik Di internet Search engine muncul Itu mereka Melihatnya Seperti ini Gak harus Bentuknya Mata pelajaran Itu Pertimbangan Australi sendiri Dan mungkin Memang Ya ini Australi itu kan Juga agak-agak Ingin melupakan Sejarah Itu Tapi saya kan Agak penasaran Karena bagaimanapun Sejarah Australi itu Berbeda dengan Amerika Sangat berbeda Struggle Betul Dan itu Melting pot Dari berbagai Sementara Australia Kita tahu Sejarah-sejarah Kelam Tempat Tempat Kayak sekarang Jadi Nusa Kambangan Dululah Nusa Kambangan Betul Dan sekarang Itu Saya kemarin Baru aja Ngobrol Dengan Teman yang Anaknya di Australi Dia cerita Kalau Di Australi itu Sekarang Orang-orang Asia Itu Semakin sulit Untuk mencari Pekerjaan Jadi Betul-betul Dikuasai oleh Taum kulit putih Saya bilang Bukannya Kulit putih itu juga Bukan orang asli Australi Kok mereka Ini banget Ya kan Begitu Ya gitulah Itu mungkin Yang juga Kenapa mereka Menghapuskan Pelajaran sejarah Karena Justru ingin Melupakan Sejarahnya Kalau mereka Itu adalah Sebuah Pejara Nah kan Kalau kita Beda sekali Pewarisan-pewarisan Nilai itu Menurut saya Sangat penting Kalau tidak Anak-anak Kita akan Tercerabut Betul sekali Kalau saya Sebagai pendidik Yang berupaya Objektif Sebetulnya Sejarah Yang Yang muncul Dari katakanlah Peristiwa G30 SPKI Hari Kesatuan Sikasila Itu Betapa mudahnya Bangsa ini Bertelahi Membunuh Dengan bangsanya Sendiri Hanya untuk Kepentingan Jabatan Kepentingan Apa Kekuasaan Kan gitu Dan sepertinya Dari zaman Belanda Dari zaman VOC Sampai Hari ini Masih terjadi Walaupun Sekarang Sudah gak berubah Menjadi perangnya Perang di Metos Tapi kan Sama aja Intinya adalah Bangsa ini Diadu dengan Bangsa ini juga Dan sebetulnya Ada bangsa lain Yang mengambil Keuntungan Tanpa kita sadari Kita masih banyak Penghianat-penghianat Bangsa Yang mau Menjual Bangsanya sendiri Untuk kepentingan Pribadi Itu fakta yang ada Dan itu Sejarah-sejarah Kelam kita Semuanya Ujungnya Kesana Dan ini Kegagalan Pendidikan Menurut saya Untuk menanamkan Cinta tanah air Bagaimana Persatuan Bagaimana Kita harus Menguatkan diri kita Sebagai sebuah Bangsa yang Yang utuh Terusnya Kalau itu memang Ada beberapa Fakta yang Tepat Bisa kita Luruskan Begitu ya Bukan Kemudian Sekarang Terjadi Seperti sekarang Ada yang satu Sisi Terus menerus Menghidupkan Fakta-fakta Sejarah Yang dianggap Salah Tapi di satu Sisi Orang juga Akan menghapuskan Begitu saja Karena realitasnya Bahwa ada Tujuh Betul Tadi Poin saya Lagi Dari peristiwa Tersebut Ada gak Bangsa lain Yang mati Yang nyawanya Hilang Dalam proses itu Gak ada Itu semua Adalah kita Melawan kita Ini Sampai sekarang Gak belajar-belajar Juga Masih kita Melawan kita Itu loh Sebetulnya Poin Poin utamanya Dari sejarahnya Kalau saya sendiri Sebagai pendidik Gak mau mengangkat Glorifikasi Oh ini Adalah Pak Harto Yang menjadi Pahlawan Oh ini PKI yang salah Enggak Bukan itu Tapi PKI itu Orang Indonesia Pak Harto itu Juga orang Indonesia Nah ini Kenapa harus Bertempur Harus Menghilangkan Nyawa Satu sama lain Ini kan Sebetulnya Pelajaran sejarahnya Kenapa kita Gak bersatu Justru kita Menguatkan diri Supaya kita Gak mudah Diadu domba Itu Sebetulnya Inti dari sejarahnya Bukan masalah Tadi kan Masalah Hafalannya Masalah Siapa nama Pahlawan revolusi Bukan itu yang penting Tapi Kenapa mereka harus Hilang nyawanya Itu Itu adalah Sebuah Ongkos yang besar Buat Bangsa ini Kehilangan Nyawa-nyawa Mereka Bagi saudara-saudara Kita sendiri Nah ini menarik ya Tema ini Menurut saya Menarik Karena ternyata Kalau kita Menyadar Kalau kita belajar sejarah Pembelahan Seperti yang terjadi Sekarang di kita Itu sebenarnya Di masa lalu Juga terjadi Yang kita Dengan politik Devide et empera Oleh VOC Dan targetnya Apa sih VOC Ini orang lupa Bahwa VOC Ini perusahaan dagang BUMD Mas BUMD Itu BUMD-nya Belanda Tujuannya kan dagang Di angin Mengeruk keuntungan Sumber alam Dari Indonesia Dan sangat mungkin Juga pembelahan Seperti yang terjadi Sekarang Itu juga didorong Oleh kelompok-kelompok Yang ingin kita Bangsa ini Menjadi terus terbelah Dan mereka dengan Mudah mengeruk Sumber daya alam kita Dan itu realisinya Terjadi di depan mata kita Betul Kita Ini tanpa Mengecilkan Peran para Pahlawan nasional Tapi kalau kita Mau jujur Sultan Hasanuddin Perangnya sama siapa sih Perangnya lawan Arung Palaka Sultan Boni Sama-sama orang Indonesia Bukan lawan Bukan lawan Belanda Bukan lawan VOC Sejarahnya tertulis Sultan Hasanuddin Perangnya lawan Arung Palaka Pangeran Diponegoro Perangnya bukan Sama VOC Perangnya sama Sultan Hamengku Bono kelima Saudaranya sendiri Kan gitu Sama-sama dari Keraton Mataram Itu perangnya Tuanku Imam Bonjol Perangnya lawan Kaum Padri Sama-sama orang Sumatera Barat Jadi Terlepas dari memang Perjuangan mereka Tapi sebetulnya Kalau kita mau Betul-betul belajar Kalau bahasanya Off the record Berita Itu dari asing Dan kita gak pernah Menyadari Karena kita selalu Ada pengkhianat-pengkhianat Bangsa Yang tadi saya katakan Betul-betul rela Menjual saudaranya sendiri Untuk mengambil Keuntungan Itu yang terjadi Karena itu saya kira Kalau teman-teman Di aktivis pendidikan Jadi bagaimana Melihat sejarah ini Apakah sepakat Dengan Berarti Kementerian Pendidikan Harus dihapus Atau ada Usulan-usulan seperti apa Yang sebenarnya Ingin teman-teman sampaikan Kalau Aktivis pendidikan Jelas mengatakan Pelajaran sejarah Itu penting Justru kita itu Harus belajar Dari sejarah Sejarah itu Bukan hanya Tadi hafalan saja Bukan untuk mengatakan Wah dulu kita hebat Kita punya ini Kita punya itu Punya maja pahit Bukan itu poinnya Tetapi Dari Sejarah yang demikian Sekarang kita berada Di mana Tadi Kalau dari dulu Kita mudah Diadu domba Harusnya Kalau kita sudah Belajar sejarah Hari ini Kita tidak mudah Diadu domba Hari ini Kita masih mudah Diadu domba Berarti kita Tidak pernah belajar sejarah Berarti pendidikan kita Buruk Dan memang faktanya Dunia pendidikan kita Adalah salah satu Negara yang Mutuh pendidikannya Terburuk di dunia Kenapa? Ya menterinya sendiri Salah tanggal Menterinya sendiri Sibuk dengan organisasi bayangan Lupa tugas utamanya adalah Membangun manusia Indonesia Oke Terima kasih Mas Indra Karismi Aji Dari Fox Point Indonesia Sekali lagi Kita ingatkan Tanggal 30 September itu Peringatan G30 SPKI Sementara Peringatan Hari kesakitan 14 Tanggal 1 Oktober Jangan salah ya Oke Terima kasih Mas Indra Sama-sama Mas Hertu Salam sehat Demikian tadi Perinjangan saya Dengan Mas Indra Karismi Aji Ini aktivis Pendidikan Dan Kritikus dari Pak Nadine Jangan dianggap sebagai haters Saya kira ini apa yang dilakukan beliau itu Untuk kebaikan kita semua ya Please Dia buzzer ya Jangan dilihat Kalau kritik Salam pengetah Itu pasti langsung Yang kepadun Karena beliau bukan kadun loh Varian katolik Gak apa-apa Katolik Kira kalau semua yang kritik Itu kemudian kadun Saya Feno Arief Dari Forum News Network Sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi